Intro Mewujudkan suatu daerah menjadi layak anak memang dibutuhkan waktu dan keseriusan dengan berbagai macam program yang harus dilakukan sehingga pemenuhan kebutuhan dasar anak dapat tercapai Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada hari Rabu 24 November 2021 kembali menggelar seminar dalam rangka mewujudkan Kutai Timur sebagai daerah layak anak Acara seminar ini selain menghadirkan narasumber dari psikolog Yulia Wahyu Ningrum juga hadir beberapa organisasi perempuan di wilayah Kutai Timur seperti PKK, Perisda, Gabungan Organisasi Wanita, Dharma Wanita, Persit Kartika Bayangkari, dan Adi Yaksa Dharma Kartini Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmi Dibulang saat membuka seminar tersebut mengatakan bahwa pemenuhan dasar anak dibutuhkan peran orang tua dalam memberikan perhatian khusus, utamanya dalam lingkungan keluarga itu sendiri Lanjut Kasmi Dibulang menambahkan anak adalah investasi paling berharga untuk masa depan keluarga dan sebagai instrumen dalam perkembangan pembangunan masa depan bangsa Penguatan keluarga dari keseluruhan jajah dan sekaligus untuk anak-anak kita ke depan Harapkan kita bahwa di Kutai Timur itu karena kabupaten ini adalah kabupaten yang layak anak kita sudah mendapat berdikadi dari secara nasional selanjutnya kegiatan ini juga bagian daripada penguatan-penguatan itu Harapan kita ke depan anak kita tidak lagi terjurumus ke hal-hal yang negatif dengan mudahnya informasi, dengan mudahnya mungkin pergauluan bebas ini kita harap-harap bahwa dengan seminar ini memberikan motivasi kepada para orang tua untuk menjaga anaknya sebagai resumus yang kita banggakan ke depan itu mungkin ke depan kita ini salah satu proses ya untuk menjaga anak kita agar menjadi kualitas yang lebih baik ke depan dari acara seminar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Kutai Timur, Tim GATV Kaltim, Lisa mengabarkan dari Kutim uji kompetensi tadi ada 100 113 113 ada 100 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih